TMMD regular 109 di desa Sendang Kulon, Kangkung, Kendal didukung anggaran dari berbahaya pihak-pihak seperti pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendukung 165 juta rupiah dan pemerintah Kabupaten Kendal 450 juta rupiah Informasi tersebut sekaligus menutup berita kebumen edisi hari ini Kembali kami ingatkan, sayangi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan selalu memakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19 Saya Zulfa Prima beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program tentara Manunggal membangun desa TMMD reguler ke 109 Kodim 0715 Kendal berlangsung di desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung Pengecoran jalan dengan volume 1200 meter x 3 meter x 0,15 meter menjadi sasaran fisik utama kegiatan TMMD reguler tersebut Selain membangun jalan, dalam kegiatan yang berlangsung dari tanggal 22 September sampai dengan 21 Oktober 2020 ini juga digelar berbagai kegiatan fisik maupun non-fisik Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kendal Wahyu Hidayat mengatakan dalam rangka pelaksanaan TMMD ke 109 Kodim Kendal dukungan dana sejumlah 800 juta rupiah Dana tersebut berasal dari APBD tingkat 1 sebesar 165 juta rupiah APBD tingkat 2 450 juta rupiah Dana swadaya masyarakat 35 juta rupiah dan Basnas Kabupaten Kendal sebesar 150 juta rupiah Fisik, untuk fisik itu dari provinsi 165 Kemudian dari APBD 450 Itu berbagai sumber ya Ada dari Basnas, kemudian dari LH, kemudian dari Perking juga Jadi ditunjang oleh OVD-OVD yang terkait Dari Kendal, Tim Liputan Rati TV memberitakan